3 babakan bete kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jamur raksasa yang tumbuh di area pekarangan rumah warga. Khawatir beracun sampel jamur di bawah dinas pertanian untuk diteliti lebih lanjut. Di area pekarangan rumah milik Ibu Rohayeti inilah tumbuh jamur raksasa dengan ukuran tak lazim yang menggegerkan warga babakan bete kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tumbuh berwarna abu-abu menguning, jamur raksasa ini jadi perhatian warga setempat. Terlihat sebanyak tiga jamur raksasa tumbuh berdekatan dengan tanaman serai dengan ukuran di atas 30 cm. Bahkan satu jamur mencapai panjang 40 cm dengan berat 3,5 kg. Menurut Savitri, anak dari Ibu Rohayeti, pihak keluarga baru sadar ada jamur raksasa tumbuh di area pekarangan rumahnya pada Jumat 1 Oktober 2022. Awalnya jamur raksasa tersebut dikira batu besar dengan warna menguning. Awal penemuan jamur itu gimana? Awalnya emang kata pengurus kebun ini kan awalnya pernah ada, cuman jaraknya nggak sebesar ini sih, awalnya jadi kayak nggak kecil dulu, jadi langsung sedang besar, terus kayak merkah gitu. Pas tahu ada jamur gini? Aneh lah, kirain batu kuning kan pas didempetin ternyata eh jamur, nggak tahu sih. Kalau tindakan milik rumah sendiri, pas apalagi ada jamur gimana? Biarin aja, udah langsung, yaudah biarin aja sematinya aja, katanya. Nggak berani buat masak, apalagi gimana ya nggak berani. Karena udah tahu pasti ini ada jamur raksasa, kacun. Mendapati kabar heboh tumbuh jamur raksasa, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bandung mendatangi langsung lokasi tumbuhnya jamur raksasa tersebut. Dari sejumlah literasi, jamur tersebut bernama Flebobus marginatus dan termasuk jamur tidak beracun. Saat ini jamur tersebut telah mencapai ukuran maksimal dan kondisi ini termasuk langka, lantaran jarang ditemukan jamur sejenis yang mencapai ukuran 40 cm lebih dengan berat 3 kg. Pihak Dinas Pertanian pun mengambil satu jamur untuk diteliti lebih lanjut. Sementara pemilik rumah akan membiarkan jamur tersebut tumbuh hingga mati di tempatnya tumbuh.